Bab 605, WUS Di sebuah ruangan sederhana, Zuofan duduk di ranjang batu dengan lutut disilangkan, matanya sedikit tertutup, dan dahinya terbakar. Jauh di dalam pikirannya, seekor naga besar dengan cahaya warna-warni juga terbakar dengan dahi biru, mata tertutup dan momentum yang kuat, yang menjadi semakin megah dengan kilatan kinggian. Bersenandung, tiba-tiba, gelombang tiba-tiba menyebar, Zuofan tiba-tiba membuka matanya, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, momentum seluruh tubuhnya adalah WU berlari dan meningkat beberapa kali. Pada saat yang sama, jiwa naga di benaknya tiba-tiba membuka dua pupil naga besar, meraung ke langit dan mengirimkan semburan nyanyian naga. Api hijau juga menyebar ke seluruh tubuh naga dalam sekejap. Tiba-tiba, dia mengubah naga berwarna-warni menjadi naga biru, dan api panas memenuhi setiap sudut pikirannya. Mengaung Sebuah nyanyian panjang, Zuofan meraung ke langit dan meraung sejauh ribuan mil. Setelah seperempat jam, itu secara bertahap berhenti, dan momentum seluruh tubuhnya secara bertahap menyatu ke dalamnya. Mengambil napas dalam-dalam, Zuofan merasakan kultivasinya saat ini dan mengangguk puas. Dalam tiga bulan, hanya tiga bulan, ia membuat terobosan lain dan mencapai kultivasi ganda Senzao. Metode pemurnian dewa oleh Kinggian ini benar-benar ajaib, yang membuat efisiensi kultivasi dua kali lebih efektif dengan setengah usaha. Selain itu, kali ini, Kinggian dan jiwa naga sepenuhnya terintegrasi menjadi satu, dan roh aslinya akhirnya sepenuhnya terintegrasi dengan roh. Di masa depan, dia akan lebih terampil dalam menggunakan roh. Pengurus rumah tangga Zuofan, apakah nyaman bagiku untuk masuk? Tiba-tiba, minuman tua terdengar, alis Zuofan memilih, diketahui siapa yang datang, suara samar, persembahan putih, masuk. Dengan gelombang lembut, dia melepaskan susunan pelindung di sekitar tubuhnya. Zuofan menekup jarinya dan membuka pintu kayu sederhana. Bai Gongfeng masuk dengan senyum di wajahnya. Ketika dia melihat pencapaian Zuofan saat ini, matanya berbinar dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Hahaha selamat kepada pengurus rumah tangga Zuofan atas peningkatannya. Oh, baru tiga bulan, dan kemudian ada terobosan. Pengurus rumah tangga Zuofan adalah benar-benar jenius kultivasi yang langka di dunia. Berapa banyak talenta tak tertandingi yang kagum dengan kecepatan ini? Haha Bai Gongsopan, saya hanya berusaha lebih keras dari yang lain. Oleh karena itu, saya sering memberitahu anak muda bahwa saya dapat memiliki keterampilan hari ini, tidak dalam semalam, tetapi membumi, kerja keras, tetapi mereka tidak mengerti. Selalu meminta saya untuk pilah, Anda tidak bisa mengajar seorang anak perlahan. Zuofan menggelengkan kepalanya. Pipinya tidak bisa membantu tetapi menarik sedikit. Persembahan putih melihat kepura-puran Zuofan, dan garis hitam jatuh dari kepalanya. Neneknya, berpura-pura memaksa. Ada banyak orang yang bekerja lebih keras dari Anda di dunia ini, dan tidak ada yang begitu abnormal seperti Anda. Bukan salahmu untuk memiliki bakat, tapi salahmu untuk memamerkan bakat yang begitu unik. Menatap kemesraan Zuofan, Baigong terdiam di dalam hatinya. Melihat dia tidak berbicara, Zuofan terkekeh dan berkata, Eh, Baigong, untuk apa kamu mencariku? Mengapa kamu tidak berbicara sekarang? Itu bukan karena kamu. Dengan senyum pahit, Baigong tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berkata dengan lemah, Pembantu rumah tangga Zuofan, tolong sembah Tuhan dan tiga pemandu. Hanya saja Anda telah ditutup akhir-akhir ini. Saya pikir Anda sedang menembus saat kritis, jadi tidak nyaman untuk mengganggu Anda. Tepat setelah mendengar Anda mengaum dan menerobos penghalang, saya kira Anda sudah berhasil, jadi saya akan memberi tahu Anda. Oh, begitu, sangat sulit untuk menunggu persembahan putih, membungkuk dan berpelukan, Zuofan berkata dengan hormat. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, janggut Baigong bergerak, di mana tanggung jawabnya? Ngomong-ngomong, saya tidak tahu mengapa Tuhan mengundangnya? Yah, ketika dia membelai janggutnya dan merenung sedikit, Baigong berkata dengan suara santai, patriak dan tiga pemandu berkumpul untuk membahas masalah besar. Ini harus menjadi masalah asosiasi naga ganda. Jelas mengangguk, Zuofan berpikir dalam hatinya bahwa Wu Yu jahat telah merahasiakan tentang asosiasi naga ganda, dan tidak mengungkapkan apapun kepadanya. Saya pikir sudah waktunya untuk memulai kali ini. Dengan cara ini, mata Zuofan menyipit dan keputusan dibuat di dalam hatinya. Jadi, setelah meninggalkan Baigong, Zuofan langsung pergi ke tempat aula patriak berada. Ketika dia tiba di sana, dia melihat Siye Wu Yu dan tiga roh jahat dari dunia bawah. Mereka sudah lama menunggu di sana. Melihat dia datang, Siye Wu Yu tidak bisa menahan tawa. Kenapa? Akhirnya, aku mau datang. Aku tidak bisa menahannya. Hari-hari ini, aku dalam pengasingan, dan aku memukul ranah ganda Senzhao. Sedikit mengangkat bahu, Zuofan tidak setuju. Setelah melihatnya dalam-dalam, mata Siye Wu Yu bersinar dan sedikit mengangguk, klan ini tahu bahwa Baigong telah melaporkan. Jika tidak, jika Anda tidak datang tanpa alasan, Anda akan dihukum berat oleh aturan Zong. Tidak peduli apa, Zuofan tidak mengatakan sepatah katapun. Ia langsung mencari tempat duduk dan duduk. Kejahatan tanpa bulan melihat, warna wajah tidak terasa sedikit tenggelam, duri di hati semakin dalam. Bocah ini, di Zongmen untuk waktu yang lama, masih tidak memiliki aturan, lihat Zong ini, atau sangat tidak masuk akal. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan menggigit dan menggigit giginya dengan parah. Kejahatan tidak memiliki bulan yang kuat dan akan berada di bawah tekanan amarah di dalam hatinya. Sepertinya dia melihat kemarahan di hatinya, dan Yangsyah tertawa untuk menghilangkan rasa malunya. Haha Zuofan, aku tidak menyangka kamu akan menerobos lagi dalam waktu sesingkat itu. Kamu benar-benar pilar. Seorang penyihir seperti Anda memiliki beberapa kesalahan kecil, dan kami tidak akan menyelidikinya terlalu banyak. Aturan, selalu beri jalan bagi orang-orang kuat, kan tidak ada bulan. Kamu juga, puluhan tahun seperti satu hari, dan kamu tidak memiliki aturan. Bukankah sudah lama aku memberitahumu bahwa aku dipanggil Tuhan? Dia memelototinya dengan tajam, dan bulan jahat mengeluarkan suara dingin. Yangsyah tidak bisa menahan tawa, tetapi dia tidak setuju. Kemudian, Si Ewuyu memandang Zuofan lagi dan secara resmi memasuki topik utama, Zuofan, kali ini kami memanggil Anda untuk datang, terutama karena asosiasi naga ganda semakin dekat. Dan inilah saatnya bagi Anda untuk memahaminya. Tentu saja, mata sedikit bergerak, hati Zuofan sudah diharapkan, anggukan ringan. Setelah saling memandang, keempatnya membuat gerakan diam-diam. Akhirnya, Yangsyah berkata, Zuofan, jika Anda ingin berbicara tentang asosiasi naga ganda, Anda harus mulai dengan situasi keseluruhan daratan. Ngomong-ngomong, apakah Anda tahu apa itu tambang roh? Tentu saja, ada banyak hal di ring laozi. Zuofan diam-diam berkata dalam hatinya, tetapi dia agak aneh. Bagaimana orang-orang biasa ini bisa tahu tentang tambang suci? Untuk menghindari kecurigaan, Zuofan berpura-pura bingung dan menggelengkan kepalanya dengan bingung, apa milik roh kudus itu? Haha, kamu berasal dari tempat kecil di langit itu. Kamu bisa dimaafkan karena tidak mengetahui tambang roh. Ketika mereka saling memandang lagi, mereka semua tertawa. Kemudian Yangsyah menjelaskan, tambang roh lebih berharga daripada roh. Batu, tidak mudah untuk menambang. Jika digunakan untuk budidaya arai, hasilnya benar-benar dua kali lipat dengan setengah usaha. Oleh karena itu, itu juga menjadi jarahan banyak kelan kekaisaran di daratan. Di benua ini, ada lima tambang roh suci. Apa? Pupil matanya menyusut dengan hebat, dan Zuofan tidak bisa menahan tangis. Tambang roh kudus kaya akan batu-batu suci. Bahkan di tanah suci pun jarang terlihat. Itu dikendalikan oleh keluarga suci utama. Bahkan jika dia adalah kaisar iblis, dia tidak bisa menempati tambang roh kudus. Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa ada lima tambang roh suci di Fangi ini. Jika keluarga suci itu mengetahuinya, mereka tidak akan buru-buru merampok mereka. Namun, aneh bahwa ada tambang roh suci di batas bumi, yang biasanya penuh dengan aura. Ada lima tambang roh di Fangi. Bagaimana auranya bisa begitu tipis? Alis Zuofan kencang, empat orang lainnya melihatnya dengan penampilan seperti ini, semakin aneh. Anak ini tidak tahu tentang tambang roh. Bagaimana dia bisa bereaksi begitu banyak? Tampaknya melihat kecurigaan orang-orang. Zuofan tidak merasakan senyum kering, menutupi jalan, hahaha karena tambang roh suci ini sangat berharga. Seharusnya sangat langka. Bagaimana bisa ada begitu banyak lima? Kita bisa membagi satu tambang roh secara merata. Bukankah lebih mudah membagi lima tambang roh? Hehe. Zuofan, apakah kamu bodoh? Hanya ada lima tambang roh suci di seluruh benua. Bisakah kita memanggil mereka lebih banyak dan membaginya secara setara? Dengan mengangkat alis, si E. Wu Yu memandangnya dengan aneh dan mencibir. Selain itu, bagaimana tambang roh bisa dibandingkan dengan tambang roh biasa? Tambang roh biasa hanyalah pelengkap bagi para praktisi. Jika tidak, selama bakatnya masih ada. Cukup baik, Anda dapat bertahan dengan menyerap aura. Namun, tambang roh tidak sama, tidak hanya dapat membantu Anda berlatih, tetapi juga meningkatkan fisik Anda. Ini benar-benar satu-satunya cara untuk mengolah ahli. Jadi orang lebih berharga tentang kalau tidak, menurutmu mengapa tiga sekolah menengah dan tiga sekolah atas bisa bertahan selamanya? Alis tidak terasa menusuk, wajah Zuofan serius, suara samar, mereka menggunakan semangat pelatihan mineral? Iya, ini juga merupakan signifikansi terbesar dari asosiasi naga ganda. Mengangguk ringan, Yangsa melanjutkan, lima tambang roh suci ini terletak di negara bagian timur, barat, selatan, utara, dan tengah. Untuk melindungi tambang roh suci mereka sendiri, kekuatan utama dari lima negara bagian telah membentuk aliansi. Titik, negara bagian barat kami adalah aliansi 10, dipimpin oleh Suang Longyuan. Namun, rumah naga ganda ini dikatakan sebagai kasus, tetapi tidak. Ini memiliki beberapa murid, itu hanya kelompok monster yang terdiri dari orang-orang kuat. Itu bisa dianggap sebagai kekuatan tempur terkuat di negara bagian barat kita. Itu menjaga tambang roh kudus dan tidak akan diserbu oleh siapapun. Untuk meningkatkan kekuatan tempur Shizu di masa depan, Akademi Suang Long akan mengadakan pertemuan naga ganda setiap 300 tahun untuk memilih siswa yang memenuhi syarat dan pergi ke Akademi Suang Long untuk berlatih dan berkultivasi. Pada saat ini, Siewuyu melanjutkan, namun, mereka tidak akan mengambil murid-murid ini sebagai milik mereka. Tetapi mereka akan mengembalikan mereka ke sekte setelah pelatihan selama 10 atau 20 tahun untuk mengembangkan kekuatan mereka. Namun, meskipun hanya beberapa dekade untuk berlatih di bawah bimbingan para ahli dari Akademi Suang Long, itu pasti bernilai pendapatan ratusan tahun. Ini juga sangat baik untuk pengembangan masa depan. Terlebih lagi, jika Anda dipilih untuk menjadi murid, Anda akan mendapatkan hadiah yang murah hati. Itu adalah milikku roh kudus. Dengan sedikit kelopak mata melompat, hati Zuofan menjadi jernih, dan dia juga melihat wajah asli dari asosiasi naga ganda. Ternyata tujuan dari pelatihan itu adalah untuk melindungi Sisu. Untuk mengembangkan kekuatan mereka sendiri, sembilan sekolah besar juga berpartisipasi dalam asosiasi naga ganda. Mereka ingin mengirim murid-murid mereka ke sana. Di satu sisi, mereka dapat mengolah orang kuat mereka sendiri secara gratis. Di sisi lain, mereka juga bisa mendapatkan banyak bahan berharga. Mengapa tidak mengembangkan klan? Tidak heran setiap klan sangat tergila-gila padanya. Godaan batu suci, orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia tidak bisa memahaminya. Arai pengumpulan roh sederhana yang terbuat dari batu suci dapat langsung meningkatkan lingkungan budidaya sekte ke tingkat tanah suci dan menumbuhkan bakat tanpa akhir. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menahan godaan seperti itu. Bab 606. Namun, jika itu untuk menumbuhkan yang kuat, mengapa tidak mendistribusikan tambang roh ke berbagai sekte sehingga setiap orang memiliki bagian? Alis sedikit cemberut, zuofan dan beberapa keraguan, dengan cara ini, tidak lebih mampu mempertahankan negara barat? Keempatnya saling memandang dengan senyum pahit. Akhirnya, Yangsa menghela nafas dan berkata, Yah, alangkah baiknya jika itu begitu mudah. Sayangnya, lima tambang roh suci ini sangat aneh. Hanya batu suci yang terkumpul di tepi tambang roh yang bisa digali. Jika Anda menggali ke dalamnya lagi, Anda tidak bisa masuk ke dalamnya. Bahkan master terkuat di daratan Cina tidak dapat menembus tembok tak terlihat. Oleh karena itu, kita hanya bisa menunggu ratusan tahun sebelum kita bisa menggali beberapa di antaranya. Rohnya yang baru dipadatkan adalah milikku. Jadi begitu, itu bagus. Dia mengangguk dengan jelas, dan zuofan mengerti bahwa batu suci dan tambang roh biasa dipadatkan dengan menyerap aura dari udara. Di luar dunia pertambangan, hanya ada lima harta yang bisa dilindungi oleh roh. Dengan cara ini, milikku roh kudus adalah milik Tuhan, dan kekuatan orang ini luar biasa. Zuofan berpikir untuk waktu yang lama, sudah mengerti segalanya, memandang keempat orang itu dan berkata, Yah, pentingnya asosiasi naga ganda, saya mengerti, kapan kita mulai? Seminggu kemudian, setelah melihatnya dalam-dalam, Siewuyu berkata, saya akan memberi Anda waktu seminggu untuk memilih murid. Kemudian Anda, sebagai pemimpin tim, membawa mereka ke klub naga ganda untuk mendapatkan manfaat bagi klan. Tentu saja, semakin tinggi peringkat, semakin besar minat. Tiga sekolah teratas, menengah, dan terbawah akan terdaftar. Dengan kemampuan Anda, saya berharap kami akan menjadi salah satu dari tiga sekolah di masa depan. Zuofan merenung sejenak dan sedikit mengangguk, oke, apakah kita hanya pergi sendiri? Tentu saja tidak, Yangsia akan menjagamu bersamamu. Hanya tiga yang disembak, Zuofan sedikit terkejut dengan alisnya. Dia hanya mengirim tiga orang untuk menghadiri acara besar seperti itu. Bukankah itu terlalu tidak penting? Ini tentang masa depan klan? Tapi dia mengangkat bahunya tanpa daya. Yangsia menepuk bahu Zuofan dan tertawa, hahaha Zuofan, jangan pedulikan pemandangannya. Setiap sekte sama. Para tetua hanya bisa mengikuti dua atau tiga dari mereka, dan kepala setiap klan tidak te pergi. Alasan utamanya adalah mereka takut para ahli dari seluruh negeri akan berkumpul dan menyebabkan masalah dengan mudah. Ini adalah aturan Akademi Suanglong. Petik dua. Seperti ini. Zuofan mengangguk dan hatinya jernih. Namun, ada baiknya juga para murid bisa bertarung satu sama lain dengan bebas. Kalau tidak, melihat sisi lain dari sekelompok orang tua di sana dengan iri, sisi orang tua mereka sendiri bukanlah lawan orang lain, tekanan di hati muridnya sangat besar. Kita seharusnya tidak hanya berurusan dengan murid pihak lain, tetapi juga waspada terhadap pembalasan orang tua itu sesudahnya. Bisakah permainan di tempat bekerja dengan normal? Masuk akal jika halaman Suanglong diatur sedemikian rupa. Yah, jika kamu tidak ada hubungannya, kamu bisa turun dan bersiap untuk itu, dan pergi dalam seminggu. Kemudian, bulan jahat melambai dan membiarkan orang-orang turun. Tiga roh jahat dari dunia bawah membungkuk dan pergi dari sini dengan gembira. Zuofan merenung sejenak. Ketika dia siap untuk pergi, dia ragu-ragu sejenak. Dia berbalik dan berkata, Bulan jahat, aku masih punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Panggil Tuhan, wajahnya tidak merasakan kepulan. Wuyu yang jahat memandang Zuofan bahwa wajah husyuk itu tidak berdaya, mau tak mau menggelengkan kepalanya, menghela nafas, lupakan saja. Ada sesuatu untuk dikatakan. Setelah memikirkannya sebentar, Zuofan berkata dengan lemah, Tuhan, pada awalnya. Syarat yang kita bicarakan adalah bahwa Anda akan menukar pil jiupin dengan saya untuk memasuki sekte strategi sihir. Tapi sekarang, saya telah melakukan semua hal-hal yang Anda minta saya lakukan. Ini hanya pertempuran antara dua naga. Setelah perang ini, saya pikir bisakah Anda mengembalikan kebebasan saya? Ada apa denganku? Apakah kamu tidak ingin tinggal? Kamu bersenang-senang di sini. Mungkin kamu akan segera menjadi anggota senior klan dan menginjak puncak hidupmu. Mungkin aku akan meneruskan hidupku. Kursi untuk Anda di masa depan bertepuk tahta di bawah tangannya. Siewuyu menatap Zuofan dengan dingin, menunggu jawabannya. Sambil terkekeh dan menggelengkan kepalanya, Zuofan tidak mengatakan ya. Jika hati tidak menentu, tidak ada artinya di mana. Saya hanya berharap patriak akan memberi saya janji. Kalau tidak saya akan berada dalam keadaan gelisah, bingung. Dan kegagalan dalam pertemuan naga ganda. Apa, kamu mengancamku? Tidak menyadari dengusan, bulan jahat dengan dingin menatap Zuofan. Tetapi melihat bahwa dia juga memandang dirinya sendiri dengan dingin, tidak bergerak. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya menghela nafas dan berkompromi. Yah, karena hatimu tidak ada di sini, tidak ada gunanya mencoba untuk tinggal. Jika kamu ingin kembali ke luo, kembalilah. Namun, pertemuan naga ganda ini, kamu juga memiliki untuk mengirim beberapa orang ke halaman Suanglong untukku. Kalau tidak, jika kamu pergi, keluarga ku tidak akan menjadi bahan tertawaan sembilan sekte. Petik 2. Ini. Dia mengerutkan kening dalam-dalam. Dan Zuofan bingung. Anda tidak melihat bahwa tiga murid terkuat dari sekte elit bukanlah lawan Han San Sao. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Saya bisa mendapatkan menyingkirkan orang-orang di tiga sekolah menengah sendirian, tetapi saya ingin menempatkan mereka ke halaman Suanglong. Petik 2. Kenapa, kamu tidak bisa? Begitu matanya menyipit, si Ye Wuyu tidak bisa menahan tawa, lalu omong kosong apa yang kamu katakan kepadaku? Jika kamu pergi dan ada sekelompok orang lemah yang tersisa, bagaimana aku bisa begitu baik dalam hal itu? Bahkan jika sekte di tiga sekolah menengah, dapatkah murid-murid ini dapat memegang merek Zongsan? Dengan kata lain, Anda satu-satunya yang tidak berguna. Jika Anda tidak bisa mendapatkan kelinci kecil ini untuk saya, Anda aku harus menahannya di pintu rumah. Jangan coba-coba kaburer. Jangan merasalah, Zuofan mengipasi beberapa masalah. Melihatnya seperti ini, si Ye Wuyu berkata dengan dingin, kenapa, ini sangat sulit, Yuer dan Kui Gang, tidakkah kamu membiarkan mereka menyebutkannya dengan cepat? Ya, kedua lelaki kecil itu sangat mudah ditangani, tetapi ini harus dilakukan. Saya khawatir leluhur kedua itu tidak tahan. Matanya menoleh ke kiri dan ke kanan, dan Zuofan menyipitkan mata pada kejahatan. Bulan, yang berarti sudah jelas. Nah, saudara, beri saya kekuatan, setidaknya kekuatan untuk membunuh cucu mereka dan mengguncang orang tua. Melihat Zuofan dalam-dalam, si Ye Wuyu tidak bisa menahan senyum aneh. Oke, saya tahu apa yang Anda maksud. Apa yang ingin Anda lakukan, biarkan saja. Kalau-kalau kelinci kecil itu akan menahan Anda. Dengan itu, tangan si Ye Wuyu tiba-tiba berkedip, dan token giyok ungu tiba-tiba muncul, dan kemudian melemparkannya ke Zuofan. Kemudian lihatlah, Zuofan hanya melihat di atas sebuah kata, jahat. Ini adalah tanda pinggang sekte kami, yang berisi prestise semangat sekte kami. Semua tetua klan dapat mengenali token ini dan melihatnya seolah-olah Anda melihatnya. Di masa depan, terserah Anda untuk melakukannya. Apapun yang ingin kamu lakukan, Sialan, jika kamu tidak mengeluarkannya lebih awal, itu akan menyelamatkanku banyak hal. Mata bukan dari terang, Zuofan tidak bisa menahan suara tertawa. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Si Ye Wuyu menolak berkomentar, Sebelum kamu datang ke sini untuk pertama kalinya, kamu dalam ayunan penuh. Jika kamu memberimu tanda ini, aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu berkelahi. Dengan pena tua. Tapi sekarang, Anda juga sukses. Para tetua klan menaruh harapan besar pada Anda dan menunjukkan rasa hormat yang besar. Bahkan jika ada sedikit kontradiksi, itu tidak akan terlalu besar. Jadi saya berani mempercayai merek ini kepada Anda. Jika tidak, jika Anda menyinggung publik atas nama saya, Si Gong pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Tidakkah Anda akan menyakiti saya juga? Tuhan, aku akan pergi sekarang. Dengan ini, aku tidak akan mengajari kelinci-kelinci kecil itu sampai mati. Hei, hei, hei. Senyum yang berbeda, Zuofan hingga kejahatan tanpa bulan merangkul tinju. Lalu dengan santai pergi dari sini. Namun, apa yang tidak dia lihat adalah bahwa setelah dia pergi, Xie Wuyu melihat ke belakang, tetapi itu penuh dengan warna dingin dan bergumam pada dirinya sendiri. Zuofan perkembangan di Zhongmen juga terlalu cepat, jauh lebih dari yang saya harapkan. Jika pertemuan naga ganda ini berhasil, ada baiknya pergi, ha-ha atau... Di pagi hari berikutnya, Zuofan mengundang tiga pemandu untuk mempersembahkan korban dan memilih murid dalam perjalanan ke asosiasi naga ganda. Di antara mereka, Ki Changlong, tiga master paling kuat dari sekte elit asli, tidak perlu dikatakan lagi. Di sisa ruangan, Harimau Hantu, Elang Besi, dan Roh Bulan Kui Lang semuanya dibawa bersama mereka. Kemudian Yuer Kui Gang, dan beberapa murid lainnya yang dapat melihat dengan jelas, mengikuti dengan seksama. Bersenandung. Dengan suara fluktuasi ruang, Zuofan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam dan melangkah maju. Akhirnya, dia melangkah keluar dari perbatasan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Dia merasa sangat ceria. Orang-orang lainnya sangat senang dapat melangkah keluar dari gerbang leluhur untuk mengalami, terutama banyak orang yang belum keluar dari klan seumur hidup mereka. Sehingga mereka dapat memiliki tur gunung dan sungai yang baik. Yang Syah tiga orang melihat semua ini, tetapi semburan senyum pahit. Saya berkata kepada Zuofan, Tuhan memberi Anda waktu seminggu untuk memilih. Anda memutuskan dalam satu malam. Apakah itu terlalu terburu-buru? Yang Syah menatapnya dengan cemas. Alisnya tidak terasa tertarik. Zuofan mengangkat bahu. Jadi apa? Saya tahu kekuatan mereka. Siapa yang pergi siapa yang tinggal. Tahu itu. Dengan senyum masam dan anggukan, Yang Syah merasa tertekan. Dia menunjuk ke Gengkui dan Yuekren. Orang lain tidak peduli. Kedua orang ini baru saja menerobos Senzao untuk waktu yang lama. Mereka masih harus mengandalkan harta sihir di tangan mereka untuk bertarung melawan tuannya. Titik. Mereka juga bisa pergi. Mereka adalah muridku. Aku akan meminta mereka untuk membuka mata dan pengalaman mereka untuk sementara waktu. Eh. Bukan dari Zeng, Yang Syah tiga orang tanpa ampun menggerakkan wajah. Melihat wajah Zuofan itu tentu saja hampir menangis. Kakak laki-laki, kamu terlalu mementingkan diri sendiri. Kami akan bekerja keras untuk klan. Apakah Anda menggunakan pengalaman ini untuk berlatih magang? Apakah terlalu egois untuk menghapuskan publik? Gengkui dan Yuekren saling memandang, tetapi mereka semua saling mencibir. Dengan Zuofan untuk waktu yang lama, mereka juga memahami temperamen Zuofan. Tuhan mereka adalah eksistensi yang bandel. Ada apa denganmu? Tidak. Saya harus mengatakannya kepada Tuhan. Ini terlalu sepele. Setelah menggoyangkan lengan bajunya, Yang Syah tidak setuju, jadi dia ingin melapor kembali. Pada saat ini, tangan Zuofan bersinar, dan tiba-tiba sebuah token muncul. Tekanan di dalam membuat ketiga orang itu terkejut dan berteriak, Token Tuhan? Ya, jika kamu ingin mengatakannya, katakan saja, hal yang sama. Setelah menggoyangkan token di tangannya, Zuofan berbisik, Anda harus tahu fungsi token ini lebih baik dari orang lain. Beraninya Anda kembali dan mengeluh kepada saya, Ham, saya juga akan menuduh Anda melakukan kejahatan karena tidak menghargai hidup Anda. Untuk melihat siapa yang akan mati dengan cepat pada akhirnya. Sudut mulut tidak sadar menyusut, tiga orang saling memandang, terkena sepasang warna paksa pahit, ratapan hati. Bagaimana Anda bisa memberinya benda ini? Dengan cara ini, mereka bertiga harus mematuhi perintahnya sepenuhnya. Apakah ada pengorbanan seperti itu di dunia? Bab 607. Puff! Dengan sedikit senyum, beberapa gadis muda tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulut mereka dan terkikik ketika mereka melihat bimbingan dan pemujaan dari tiga elit. Beberapa pria husyuk dan husyuk yang biasa saat ini juga tercekik wajah merah, tubuh gemetar. Secara khusus, tiga anggota sekte elit asli akan tertawa. Sekali waktu, mereka telah melihat tiga persembahan tingkat tinggi ini, begitu tertindas dan bengkok. Bersikaplah serius dengan apa yang Anda tertawakan. Kita sedang membicarakan bisnis. Murid itu tidak merasakan tatapan, yang sesegera membuat penampilan mata yang marah, minuman besar mengeluarkan suara. Tetapi begitu dia seperti ini, orang banyak tertawa terbahak-bahak dan tidak bisa lagi menahan diri. Ini tidak bisa membantu tetapi membiarkan tiga orang meledak depresi, tak tahu malu. Ketika Zoufan melihatnya, dia juga melihat kekerumunan sambil tersenyum dan berkata, Apa yang konyol? Siapa yang tidak takut dengan tanda patria? Saya tidak tahu etiket, berani menertawakan pengorbanan. Akan ada jadilah momen ketika kamu menangis. Ayo, minum pil dulu, dan bangkitkan semangatmu. Dengan itu, tangan Zoufan muncul vaspor selen, dan angin musim semi mengirim pil kepada mereka satu per satu. Melihat wajah baik Zoufan, orang-orang tidak ragu bahwa dia ada di sana, jadi mereka mengambilnya dan melihatnya, tetapi mata mereka cerah dan hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Tuan, ini ramuan kelas tujuh lagi. Kuigang tidak bisa menahan tangis, lalu dia memandang yang lain dengan bangga, lihat, bagus untuk mengikuti tuan dan orang tuanya. Hari-hari ini saya telah mengambil lebih banyak obat mujarab daripada sepuluh tahun terakhir. Tidak hanya kuantitasnya, tetapi juga kualitasnya. Saya tidak pernah di bawah tujuh nilai. Ketika orang lain mendengarnya, mereka juga mengangguk dengan gembira. Sejak mereka datang ke kamar tukang, sebagai pelatihan elit untuk berpartisipasi dalam asosiasi naga ganda, mereka benar-benar tahu apa yang disebut surga dan bumi. Di masa lalu, di gerbang elit, itulah dunia. Hanya ruang elit yang menjadi surga. Ada pun pintu dalam, luar, ujungnya, tidak ada bedanya dengan neraka. Bergumam sebentar, minum pil itu, semua orang terlihat gembira. Tiga pria yang sah sangat merah, sehingga mereka tidak bisa tidak menggerakkan kaki mereka ke arahnya. Mereka menyentuh bahunya dan berkata, Hei, ada apa? Beri kami satu juga. Kami tidak akan menuntutmu karena berkulit hitam. Tidak, kamu tidak bisa memakannya. Terkekeh dan menggelengkan kepalanya, Zuofan memiliki senyum misterius. Tetapi ketika mereka mendengar ini, mereka sedang terburu-buru. Yangsyah bahkan melemparkan punggungnya dan meraung, Zuofan, apa maksudmu? Di mana kekuatanmu untuk menyuap, Patriak? Sekarang kami memberimu kesempatan untuk menyuap. Kamu bahkan tidak menyuap kami. Apakah kamu memandang rendah kami? Setidaknya kami menawarkan pengorbanan? Yah, bukan itu masalahnya. Ini terutama, alisnya tidak terasa tertarik. Mulut Zuofanmu tersenyum aneh. Yang utama kamu juga makan. Siapa yang melindungi mereka? Aku tidak bisa mengurusnya. Saya sendiri. Perlindungan, bukan dari seorang leng. Tiga orang tidak tahu kenapa. Tapi segera, mereka mengerti segalanya. Ah! Sebuah teriakan datang dari kerumunan. Pada awalnya, wajah Kui Gon kaku, dan seluruh tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Kemudian, seperti manusia kayu, dia bergerak secara mekanis. Setiap gerakan seperti menggigil, seolah membeku. Hanya mata dan lidahnya yang bisa bergerak maju mundur dengan bebas. Nah, ada apa denganmu eh? Kui Lang terburu-buru dan mengeluarkan suara. Dia ingin bergerak maju, tetapi tubuhnya mandek. Ia merasa tubuhnya kaku. Kemudian, teriakan datang dari setiap sudut. Semua murid yang akan menghadiri asosiasi naga ganda memiliki fenomena ini. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa kecuali berbicara dan menggerakkan mata mereka. Melihat hal ini, ketiga jamaah terkejut. Mereka memandang Zuofan dan berkata, Zuofan, apa yang terjadi? Sambil tersenyum, Zuofan melemparkan vas porselen kecil di tangannya dan berkata dengan senyum santai, Faktanya, pil kelas tujuh belum tentu ramuan ajaib, tetapi juga pil racun. Ah, bukan dari Leng, orang-orang semuanya berkumpul, wajahnya sangat terkejut. Pil racun kipin, pil zombie. Setelah meminumnya, seluruh tubuh menjadi kaku dan layu. Setelah sebulan, seluruh tubuh berubah menjadi batu dan mati tanpa mengucapkan sepatah katapun. Apa? Zuofan samar-samar mengeluarkan suara, tetapi kerumunan itu ketakutan. Mereka memandang Zuofan dengan tidak percaya. Kuigang bahkan berkata dengan wajah sedih, Tuan, mengapa Anda mencoba membunuh kami? Aku tidak memberitahumu bahwa kamu dapat memiliki hati untuk menyakiti orang, tetapi kamu tidak dapat melakukan apapun untuk mencegah orang. Mengapa kamu tidak mendengarkan Tuan? Siapa yang memberitahumu bahwa apa yang Tuan berikan pasti baik, tidak merasa mencibir? Zuofan tertawa lagi dan lagi. Tiba-tiba, hati semua orang tenggelam, sudut mulutnya tiba-tiba mengerut, dan matanya penuh dengan keluhan. Hanya melihat dia juga penampilan ramah angin musim semi wajah, tidak menyangka tiba-tiba menyembunyikan niat jahat tersebut. Sekarang, mereka hanya tahu apa itu pisau dalam senyuman. Dibandingkan dengan pemujaan yang syah kepada mereka sekarang, pengurus rumah tangga Zuofan benar-benar berbahaya. Dia meracuni mereka dengan senyuman. Mereka hanya menghargai kedatangannya. Sekarang mereka ingin datang. Ini benar-benar bodoh seperti babi. Yang Syah meraih dada Zuofan dan meraung. Mengapa kamu melakukan ini? Mereka sudah mati. Siapa yang akan menghadiri pertemuan Naga Ganda? Apakah kamu seorang komandan telanjang? Tanpa memperhatikan kokoh dan suaranya, Zuofan hanya mengangkat token di tangannya. Wajahnya serius dan serius. Dan dia berkata dengan dingin, Naga Ganda akan sangat berbahaya. Anda harus tahu bahwa dengan kekuatan Anda saat ini, jika Anda pergi ke klub Naga Ganda, ada kemungkinan besar Anda akan mati tanpa tempat pemakaman. Karena itu, daripada membiarkan Anda mati di sana, Anda harus mati di tangan saya. Nima, logika macam apa yang tidak bisa membuat kita hidup lebih lama? Tidak ada bahasa di hati mereka, dan sorot mata Zuofan penuh dengan kebencian. Tapi saya telah membuka jalan bagi Anda untuk hidup. Meskipun pil zombie ini dapat membuat Anda mati karena pengerasan, Anda dapat menunda pengerasan selama Anda menjaga tubuh Anda bergerak. Ketika Naga Ganda akan ada di sana, saya akan mendetoksifikasi Anda. Tanda seru, ada pun yang tidak, saya minta maaf. Sambil tersenyum, Zuofan mengguncang token di depan mereka lagi. Lihat token ini dengan jelas. Saya ditunjuk oleh Tuhan, tidak peduli apa latar belakang Anda, Anda akan mati sia-sia. Tidak ada yang bisa mengganggu saya. Jadi aku berani melakukan apapun. Jangan harap aku akan menyelamatkanmu di tengah jalan. Bahkan jika kalian semua mati, aku tidak akan berkedip. Jie, jie, jie. Iblis, hati tidak merasakan omelan gelap, orang-orang saling memandang, menunjukkan sepasang wajah pahit. Yang sia tiga orang melihat semua ini, wajah ragu, tidak bisa dijelaskan. Jika Zuofan memberi mereka racun, mereka tidak bisa melepaskan bocah ini. Diperkirakan dia adalah mata-mata dari sekte manapun. Tapi sekarang, Zuofan adalah racun kronis, membuat mereka hidup. Jelas, ini melatih mereka, tetapi metode ini sedikit kejam. Untuk sesaat, ketiga orang itu mengerti. Pada saat ini, Zuofan berbisik kepada ketiga orang itu dan memberi tahu mereka, sekarang mereka tidak sebaik bayi yang baru lahir. Kamu harus lebih merawat mereka sepanjang waktu. Mereka saling memandang dan mengangguk kecil. Kemudian Zuofan berlari ke arah orang-orang itu lagi, menepuk-nepuk pantat mereka, dan berkata dengan menantang, Ayo, aku akan menunggumu satu kilometer dulu. Jangan mati begitu saja setelah kamu meninggalkan rumah. Hahaha. Begitu suara itu jatuh, Zuofan menghilang dalam sekejap, tetapi orang-orang menjadi merah, mengertakkan gigi dan bergerak maju dengan susah payah. Seolah-olah mereka membawa gunung di punggung mereka. Setiap langkah sangat sulit, dengan lubang di satu kaki dan tubuh kaku, seperti memanjat siput. Tapi mata mereka penuh amarah, mengertakkan gigi dan bergumam. Pelayan Zuofan, tunggu, kita tidak akan mati sia-sia. Tapi, setelah mengatakan itu, tubuh mereka menjadi semakin kaku. Seperempat jam telah berlalu dan mereka belum bergerak lebih dari satu meter. Melihat ini, ketiga jamaah tidak bisa menahan tangis lagi. Jika Zuofan ingin melatih mereka, latih saja mereka, tetapi bisakah Anda menemukan metode pelatihan yang lebih cepat? Pada tingkat ini, bayi lebih cepat dari mereka. Kapan dan kapan mereka bisa mencapai tujuan mereka? Namun, Zuofan, yang sudah ribuan kilometer jauhnya, tidak khawatir tentang ini. Tujuan utamanya menggunakan pil zombie ini adalah untuk memperkuat otot dan pembuluh darah fisik mereka dan memaksa mereka untuk melampaui batas mereka selangkah demi selangkah. Setelah melampaui, tubuh fisik secara alami pulih untuk bertindak, tetapi segera, ia harus mengeras, dan kemudian melampaui. Dengan cara ini, otot dan tubuh mereka akan mendapatkan latihan yang bagus. Bukan tidak mungkin untuk mengejar latihan meditasi orang lain selama beberapa dekade dalam beberapa bulan. Sekali waktu, Zuofan ingin mencoba. Namun praktik ini memiliki kelemahan, yaitu pada masa ini dibutuhkan orang-orang yang kuat dan kredibel untuk mendampinginya. Kalau tidak, sekarang mereka lebih lemah dari bayi yang baru lahir. Jika tidak ada yang menjaga mereka, apakah mereka akan mati setiap menit? Oleh karena itu, Zuofan, yang selalu menyendiri, tidak memiliki kondisi untuk melatih dirinya sendiri. Pada saat yang sama, sekte lain juga mulai bergerak, siap untuk bergegas ke pertempuran yang menentukan dari asosiasi naga ganda. Suan Tianzong, seorang wanita muda berpakaian putih datang ke sini dengan pedang putih panjang di tangannya. Dia berdiri di pintu masuk gunung, menyembah di sana di kejauhan, dan mengirimkan lagu yang manis, kakak bela diri yang lebih tua, King Cheng akan menghadiri pertemuan naga ganda. Terima kasih atas pengajaranmu di tahun-tahun ini. Angin dingin meniup rok wanita ini, es dan salju membuat wajahnya yang cantik, tetapi tidak diragukan lagi bahwa Chu King Cheng. Kelab naga ganda, saya tidak tahu apakah pria itu akan datang ke. Di dalam gua, ada desahan, dan kemudian Anda berkata, King Cheng. Anda adalah orang yang memegang pedang cahaya dingin untuk saya. Bisakah kamu berjanji padaku? Kakak bela diri yang lebih tua, tolong katakan begitu. Chu King Cheng membungkuk dan berkata dengan hormat. Sambil menghela nafas, pria itu berkata, pada pertemuan naga ganda, jika Anda bertemu dengan master kebijakan sihir, bisakah Anda berbelas kasih? Setidaknya, saya tidak ingin dia terluka oleh pedang cahaya dingin saya, meskipun sekarang pedang ini milikmu. Dia, ya, dialah yang membuatku menderita karena ini, tapi biarkan aku tidak menyesal. Di dalam gua, ada suara yang menyenangkan. Bab 608, Bang. Di aula yang gelap dan lembab, hanya beberapa obor yang menyala di kedua sisi, yang redup dan tidak jelas. Suara jeritan hantu terdengar di setiap sudut aula, yang membuat orang merasa kedinginan. Di tengah aula, ada meja persegi, panjang 2 meter dan lebar 1 meter. Seorang pria paruh baya yang tinggi, dengan janggut dan lonceng perunggu, menamparkan meja dengan tangan yang kuat dan membuat suara keras. Apa maksudmu? Kedua, kamu dikalahkan oleh seorang murid pelayan di sekte sihir CE? Pria besar itu memelototi tiga orang di bawah dan melotot, malu, malu, malu. Ketiga orang itu tidak merasa bahwa mereka semua gemetar bersama, tetapi mereka tidak berani mengeluarkan suara. Han San Sao dan Han Er Sao saling memandang untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, Han San Sao membungkuk dan berkata, ayahku, murid pelayan sekte CE sihir bernama Zuofan benar-benar cukup rumit. Di seluruh dunia, aku khawatir hanya ada sedikit anak muda yang bisa bersaing. Dengan satu sama lain. Ya, patriak, aku telah melihatnya dengan mataku sendiri. Sangat bagus untuk mengalahkan Tuan Muda Kedua dengan satu gerakan. Mo Chang Lao juga membungkuk dan mengatakan yang sebenarnya. Dengan gelombang kekerasan lengan bajunya, pria besar itu tidak bisa menahan kutukan. Ham, jangan katakan itu. Itu semua alasan. Jika Anda kalah, Anda akan dikalahkan. Jika Anda kalah, Anda akan kalah di tangan salah satu murid tingkat terendah dari tiga sekolah berikutnya. Aku benar-benar tidak punya wajah. Apa yang ingin kamu lakukan, dik? Eh, terserah bapak badan tidak terasa goyang. Dingin dua wajah kecil pahit, menundukkan kepala dalam-dalam. Melihatnya dengan dingin, pria besar itu berbisik. Karena kamu telah disakiti oleh orang lain, telapak tangan ini tidak berguna. Bagaimana kalau menyianyikan lenganmu? Ayah, tidak pernah. Dengan cara ini, saudara laki-laki kedua akan cacat seumur hidup. Dingin tiga kurang mendengarkan, bukan dari terburu-buru besar, terburu-buru untuk membujuk cara. Dengan mendengus, pria besar itu memandangnya dengan mata dingin dan memutar bibirnya dengan jijik. Pria yang akan memasuki dunia transformasi kekosongan tidak begitu efektif. Lengan tidak berbeda dengan hiasan. Jika kamu jelek, Anda dapat meninggalkan satu tangan. Tetapi Anda harus menerima pemboman pada tanggal 7 Juli tahun 49. Rasa yang menyakitkan seperti itu, Ham, Anda dapat memilih sendiri. Pupil matanya menyusut, dan Han San Sao bahkan lebih terkejut. Dia menatap saudara laki-laki keduanya dengan khawatir di wajahnya dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Bagaimana orang-orang biasa dapat menanggung rasa sakit dihanguskan oleh api pada tanggal 7 dan 49 Juli? Jadi, Han San Sao memegang tinjunya dan meminta belas kasihan lagi. Tapi dia dihentikan oleh Han Er Sao. Ayah, aku rela menerima terik. Tunduk pada busur, ekspresi wajah dingin dua lebih sedikit, suara dingin. Pria besar itu mengangguk sedikit, dan kemarahan di hatinya juga sedikit meredah. Dia berkata dengan lemah, Bagus, ini anakku. Jika dia gagal, dia harus menanggung konsekuensi kegagalannya. Pergi. Tunggu. Namun, pada saat ini, ada minuman besar, dan seorang anak pian-pian-pian yang muram masuk perlahan dari pintu. Ketika Mo Chang melihat ini, dia dengan cepat membungkuk dan berkata, Tuan Muda. Meliriknya dengan mata sipit, pemuda itu mengangguk sedikit, lalu matanya lurus ke mata pria besar itu, dan dia berkata dengan lemah, Ayah. Saudara laki-laki kedua dikalahkan karena perbedaan kekuatan. Tidak heran dia harus melakukannya. Jangan dihukum. Tapi dia dikalahkan oleh murid dari tiga sekolah berikutnya, dan dia masih murid pelayan level terendah. Terus, melihat wajah ayahnya yang cemberut, pemuda itu gembira dan tidak takut, dan berkata, seorang pahlawan tidak bertanya tentang asal-usulnya. Bahkan jika dia adalah murid pelayan, yang kuat adalah yang kuat. Apa yang memalukan kalah di tangan, dari yang kuat? Apalagi pertemuan naga ganda akan segera diluncurkan. Itu pada saat mempekerjakan orang. Jika yang kedua terluka parah, sulit untuk berpartisipasi. Siapa yang akan memutuskan kursinya? Mungkin, kita akan menjadi akhir dari tiga sekolah menengah. Dan akhirnya menjadi kesempatan bagi sekte sihir CE untuk masuk ke tiga sekolah menengah. Kekuatan pria itu baru saja diperjelas oleh Tuan Mo, ayahnya harus memahami bahwa dia memenuhi syarat sebagai murid berbakat dari tiga sekolah menengah. Yang tidak ditentukan oleh statusnya. Matanya sedikit menyipit, dan pria besar itu merenung sedikit, dan akhirnya sedikit mengangguk. Nah, sekarang pertemuan naga ganda akan diadakan. Kedua, aku akan menuliskan hukumanmu untuk saat ini. Setelah pertemuan naga ganda, kita akan melihat kinerjamu dan kemudian mempertimbangkannya. Terima kasih atas kebaikan ayahmu yang tidak dihukum. Han Ersao buru-buru mengepalkan tinjunya dan membungku. Pria besar itu sedikit mengangguk, bangkit dan pergi ke pintu sebelah. Namun, sebelum dia melewati ambang pintu, dia menoleh dan menatap pemuda itu. Dia berkata dengan lemah, Bos, bagaimana menurutmu tentang murid pelayan klan sihir CE yang tiba-tiba muncul? Lawan yang baik, sepertinya Suang Long tidak akan terlalu membosankan kali ini. Haha. Sudut mulutnya sedikit miring, dan pemuda itu menunjukkan senyum aneh. Pria tua itu sedikit mengangguk, dan janggutnya bergerak sedikit. Dia berbalik dan pergi. Namun, suaranya masih tertransmisi dengan jelas. Pertemuan naga ganda ini, saya tidak berharap Anda masuk daftar tiga sekolah terakhir. Saya hanya berharap Anda dapat mempertahankan posisi Anda saat ini di tiga sekolah menengah. Jika iblis CE Zong benar-benar memiliki serangan balik kali ini, guntur ini juga harus membiarkan yang lain naik ke atas. Sepertinya ayahku tahu lebih baik daripada orang lain bahwa dia tidak memandang rendah murid pelayan ini. Sudut mulutnya melintasi lekukan yang aneh. Dan pemuda itu menoleh dan menatap kedua adik laki-lakinya, tetapi dia tidak bisa menahan tawa di sisi lain. Di lembah yang tenang, sosok biru muncul di sini. Tetapi itu seorang pemuda berjubah biru. Matanya sedikit tertutup, matanya jernih dan matanya indah. Momentumnya yang kuat tidak bisa berhenti melarikan diri. Setelah mengambil nafas dalam-dalam, pemuda itu mendapatkan kembali momentumnya. Dia melihat ke gerbang batu di seberang jalan dan tertawa, saudara bela diri yang lebih muda, Anda telah melewati celah. Saya tidak tahu kapan Anda harus menunggu. Kedua naga itu akan melakukannya, tetapi tidak ada yang akan menunggu mereka. Aduh, kakak bela diri yang lebih tua benar-benar keluar dari umpan begitu awal. Seperti yang diharapkan, dia memiliki bakat yang sangat baik. Dia pantas menjadi jenius pertama di Sisu, yang membuat adik bela diri tersipu. Dari gerbang batu terdengar desahan ringan, penuh dengan cara malas, saudara bela diri yang lebih tua, tunggu dulu. Saudara bela diri yang lebih muda, saya masih perlu menggiling untuk beberapa waktu. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kakak laki-laki bela diri yang lebih tua tertawa tak berdaya dan memarahi, Yah, kamu adik laki-laki, kamu telah mengolok-oloknya. Apa hari pertama di Sisu? Apakah aku berani menyebut diriku seperti itu di depanmu? Kenapa kamu tidak berani, kakak bela diri tetua? Kamu sudah berada di keadaan virtual selama bertahun-tahun, tapi aku baru saja menembusnya. Bagaimana itu bisa dibandingkan? Kakak bela diri tetua, jangan mengolok-olokku. Di dalam gerbang batu, ada suara tawa ke kanak-kanakan. Tanpa daya, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kakak bela diri yang lebih tua tidak setuju, jadi dia menunggu di sini dengan tenang. Satu jam, dua jam, tiga jam. Tidak ada gerakan di dalam. Namun, ketika kakak bela diri yang lebih tua tidak sabar dan ingin minum lagi, getaran keras tiba-tiba keluar dari gerbang batu. Kemudian, semua gelombang udara panas menyembur, dan suhu seluruh lembah tiba-tiba naik dengan cepat. Dalam sekejap mata, semua vegetasi di lembah telah layu dan kemudian terbakar. Bahkan kakak bela diri yang lebih tua sangat gugup, dan alisnya menjadi benjolan di hatinya. Organ internalnya terbakar seperti nyala api, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Kakak bela diri yang lebih tua melihat ke gerbang batu yang tertutup dan terkejut. Kepalanya bercucuran keringat dingin. Apakah ini api alami adik bela diri? Dia akhirnya bergabung dengan roh. Dia sangat kuat. Monster ini hehehe. Aku bertanya-tanya kapan aku akan menjadi jenius pertama di negara bagian barat yang menjadi dibawa pergi oleh bocah ini. Sepertinya aku telah dibawa pergi sekarang. Dia menggelengkan kepalanya dengan senyum kecut. Kakak bela diri yang lebih tua tampak melankolis. Dia sepertinya kehilangan sesuatu. Dia menghela nafas di seluruh wajahnya. Pada saat yang sama, di hutan yang gelap, sekelompok orang, sekitar 20 orang, sedang beristirahat di bawah pohon raksasa. Momentum kuat itu dari waktu ke waktu meluap, sehingga beberapa hewan di sekitarnya, tidak berani melangkah maju, jauh. Wah, tiba-tiba, bayangan gelap melintas, menunjukkan sepasang wajah gading berwajah biru, memandang kerumunan dan meraung, di mana Yanmo, di mana bocah Yanmo? Oh, itu tetua gigi hijau. Segera setelah alisnya terangkat, seorang wanita cantik dan cantik menatapnya, dan tidak bisa menahan tawa, kakak bela diri Yanmo, dia merasa terlalu bosan. Jadi dia meninggalkan tim untuk bermain dulu. Ketika kami tiba di ganda pertemuan naga, kita secara alami akan bergabung. Apa? Bocah itu sangat pandai membuat keputusan dan berlari keluar? Betapa tidak masuk akal. Tetua gigi hijau menghentakkan kakinya dengan marah dan memarahi, jika bocah itu terlalu banyak bermain dan menunda waktu, apa yang harus dia lakukan? Tidakkah menurutmu itu kesalahan baginya untuk muncul ketika pertemuan naga ganda selesai? Wanita itu menatap yang lebih dalam pada yang lebih tua, tetapi mengangkat bahunya dengan acuh-ta'acuh dan menghiburnya, jangan khawatir, kakak laki-laki bela diri Yanmo tidak akan menunda waktu. Dia bukan anak kecil, dia memiliki rasa kesopanan ini. Dia memiliki rasa kesopanan, dan bukannya dia tidak melakukan banyak hal seperti itu? Mendengar penjelasan wanita ini untuknya, sesepuh segera meludahkan air liurnya dan memarahinya berulang kali, ketika kami pergi ke sekolah lain untuk menantang sekolah. Dia mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi dan melarikan diri dari pandangan. Ketika orang lain datang ke kami, rumah untuk mencari kesalahan, dia juga mengambil kesempatan untuk meninggal dan melarikan diri. Saya tidak ingat dia. Tapi sekarang berbeda, asosiasi naga ganda, sekali beberapa ratus tahun, terkait dengan distribusi kepentingan maksimum klan. Dia tidak berani melakukannya. Penatua gigi hijau itu mengelus kepalanya tanpa sadar. Dia merasakan sakit kepala dan khawatir. Ketika wanita itu melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Tapi segera, suara acuh tak acuh lain tiba-tiba terdengar, jangan khawatir, kakak laki-laki gigi hijau, kakak laki-laki Yan, kali ini, dia tidak akan pernah lolos. Bagaimana kamu tahu, apakah kamu yakin? Tentu saja pupil matanya sedikit membeku, dan pria itu berkata dengan lemah, karena kali ini, lawan terbesar saudara Yan di seluruh negara bagian barat akan muncul. Pria yang dikenal sebagai jenius pertama si Zhu. Saudara Yan, Anda tidak akan pernah merindukannya, haha. Petik 2. Kelopak mata tidak merasa sedikit melompat, orang saling memandang, jelas mengangguk. Pada saat ini, rombongan Suantian Zhong tiba di sebuah kota kecil dan melihatnya dengan segala macam benda. Kerumunan, yang sudah lama tidak menjadi biksu, mau tidak mau melihat ke kiri dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Namun, di kedai yang bising, seorang pria muda dengan rambut merah dan senyum aneh sedang menyipitkan matanya untuk melihat semua keindahan di jalan. Terima kasih telah menonton!